Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler Oke, kali ini saya masih akan menceritakan sebuah film yang bersetting di planet Mars Film ini berjudul Red Planet dan dirilis tahun 2000 Jadi, gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya Tahun 2000, bumi mengalami ledakan populasi Polusi dan berkurangnya lahan hijau membuat oksigen di bumi semakin menipis Jika manusia tidak melakukan sesuatu, maka akan terjadi sesak nafas masal dan peradaban manusia perlahan akan punah 20 tahun kemudian, ilmuwan mengirim satelit tak berawak berisi tanaman ganggang ke planet Mars Agar tumbuh di sana dan menjadi mesin biologi yang memproduksi oksigen Usaha para ilmuwan berhasil hanya dalam waktu 20 tahun tanaman tumbuh subur di sana dan menghasilkan oksigen Namun, belakangan ini para ilmuwan mendeteksi kalau kadar oksigen di planet tersebut menurun Gak ada yang tahu pasti karena satelit yang berada di planet Mars tidak lagi dapat dihubungi Jadi, satu-satunya cara hanya pergi ke planet Mars untuk mencari jawaban Singkat cerita, dikirimlah 6 orang menuju Mars yang tergabung dalam misi Mars One Mereka adalah Bowman sebagai komandan pilot, Sentin sebagai petugas Sain, Sentin sebagai copilot, dan Gallagher sebagai mekanik Gallagher juga membawa Amy, sebuah robot multifungsi yang dipinjam dari militer untuk menjadi penunjung arah selama berada di planet Mars Dua warga sipil yang juga tergabung dalam misi tersebut adalah Bursenal sebagai ahli biologi dan Pattingel sebagai ahli terraform Misi ini sangatlah penting karena menyangkut eksistensi peradaban manusia Lima bulan berlalu, para kru mulai melakukan pre-launch atau gampangnya itu persiapan pendaratan Gallagher mempersiapkan Amy, robot navigator miliknya Selain dilengkapi dengan modul militer, Amy juga dilengkapi dengan kecerdasan buatan Dan diharapkan Amy dapat memudahkan mereka saat melakukan eksplorasi di planet Mars Mereka dapat memonitor sekaligus memberikan perintah dari jarak jauh Dan jika modul militernya itu diaktifkan, maka Amy akan menjadi robot agresif yang siap menyerang kapan saja Lapan bulan berlalu atau tepatnya tahun 2057 mereka sampai di planet Mars Komandan langsung menghubungi pusat kontrol di bumi untuk melaporkan perkembangan misi Lalu mereka mencari di mana lokasi hub satelit yang mereka daratkan sebelumnya dan akan mendarat di sana Namun tiba-tiba terjadi gejolak solar menghantam pesawat mereka Gelombang energi tersebut membuat lonjakan daya di dalam pesawat dan merusak peralatan Hanya dalam 6 menit sistem akan shut down dan gak ada jalan lain mereka harus meluncur sekarang juga 5 orang kru masuk ke dalam kapsul pendarat Sementara itu Bowman akan mengamankan kapal terlebih dahulu lalu menyusul mereka Bowman kemudian mengaktifkan mode peluncuran otomatis namun sayangnya sistem tidak merespon Dia harus meluncurkan kapsul pendarat secara manual Gak ada pilihan, Bowman harus tetap berada di pesawat untuk meluncurkan kapsul pendarat Dan akhirnya peluncuran itu pun berhasil dilakukan Meski mereka berhasil meluncur namun kapsul pendarat itu sepertinya tidak berfungsi dengan baik Mereka jatuh terlalu cepat Karena itu Sentin terpaksa melepas kargo yang mereka bawa kemudian membuka parasut dan bola udara untuk mengurangi benturan Berkat bola-bola udara itu para kru mendarat dengan selamat namun Sentin las mengalami patah kaki Selain itu Amy robot mereka ikut hilang saat jatuh bersama kargo yang mereka lepas sebelumnya Sementara itu di Mars One Bowman melanjutkan perbaikan sistem di dalam pesawat karena banyak terjadi kerusakan di sana sini Setelah para kru mendarat mereka mulai mencari dimana kira-kira lokasi hub berada Berbekal peta digital seadanya yang mereka bawa Gallagher menunjuk dimana kira-kira lokasi hub mereka Mereka harus bergegas karena jatah oksigen mereka itu hanya tersisa 7 jam lagi Sementara itu Sentin las melihat kalau pembuluh darahnya itu pecah Ia gak sanggup jika harus berjalan jauh Jika memaksa ikut maka dirinya hanya akan menjadi beban Maka dari itu ia meminta yang lain meninggalkannya dan melanjutkan misi Sentin las sudah pasrah dan yakin bahwa ini adalah takdirnya Setidaknya ia sudah melihat planet Mars Karena sudah tidak ada yang bisa dilakukan dengan berat hati mereka meninggalkan sentilas Dan perjalanan panjang mereka pun dimulai Lalu di lokasi lain Amy yang sebelumnya sudah diaktifkan keluar dari peti gargo Kemudian melepas drone untuk melakukan pencarian Sementara itu di Mars One Bowman sudah berhasil memperbaiki radar dan alat komunikasi Bowman kemudian mengarahkan kamera ke lokasi hub Namun tidak menemukan tanda-tanda para kru mendarat di sana Lalu ia berhasil menemukan kapsul pendarat itu berada cukup jauh dari lokasi hub Dan ia melihat di tempat itu sentilas duduk diam seorang diri Bowman mencoba menghubungi sentilas namun alat komunikasi para kru sepertinya rusak Dan sentilas tidak bisa menjawab panggilannya Kemudian Bowman menghubungi pusat kontrol untuk memandunya melakukan perbaikan di pesawatnya Setelah berjalan selama berjam-jam Para kru menemukan hub mereka hancur berkeping-keping Nampaknya kedatangan mereka di planet Mars itu sia-sia dan gagal total Tidak ada yang tersisa bahkan tidak ada tanda-tanda tanaman ganggang hidup di sana Padahal oksigen mereka sebentar lagi juga habis Untuk menghibur diri sentin dan petinjil jalan-jalan ke tipi jurang melihat-lihat pemandangan di planet Mars Petinjil merasa menyesal seharusnya ia tuh gak ada di sini Karena sebenarnya ia hanyalah warga biasa yang beruntung bisa ikut misi Sentin berkata seandainya misi berjalan mulus pun juga gak ada gunanya Karena hub telah hancur dan tidak ada tanda-tanda dari tanaman ganggang mereka tumbuh di sana Sentin kemudian mengingatkannya bahwa gak ada gunanya mengeluh Dan sebaiknya menikmati sisa waktu yang tersisa Mendengar ucapannya tersebut petinjil kesal lalu memukul kepalanya Sentin menjadi kehilangan kendali lalu jatuh ke jurang Meski tidak ada niat untuk membunuhnya namun tetap saja ia yang melakukannya Petinjil kemudian kembali ke hub dan memberitahu rekan-rekannya Kalau sentin menjadi gila kemudian menjatuhkan diri ke jurang Gallagher dan Bursenal hanya diam apa boleh buat karena sebentar lagi oksigen mereka juga akan habis Benar saja gak lama kemudian Gallagher mulai merasakan sesak nafas Ia pun merontah-rontah kesakitan Gallagher kemudian membuka helmnya dan keajaiban pun terjadi Ternyata ia bisa bernafas tanpa bantuan tabung oksigen Tidak ada yang menyangka bahwa di planet Mars terdapat oksigen Mereka menduga bahwa oksigen sebenarnya masih ada namun karena sensor di dalam hab rusak mereka tidak dapat mendeteksinya Kini yang harus mereka lakukan adalah mencari di mana tanaman ganggang mereka tumbuh Selain itu mereka harus menghubungi Bauman agar bisa membawa mereka pulang ke bumi Bursenal kemudian ingat bahwa tahun 97 manusia pernah mendaratkan sebuah kendaraan rover di planet ini Jika menemukannya mungkin mereka masih bisa menggunakan alat komunikasi yang terpasang di sana Tempat itu gak jauh Bursenal sebelumnya melihat di peta kalau jaraknya sekitar 4 km dari lokasi hub Namun karena hari mulai gelap dan suhu akan turun drastis mereka akan mencarinya besok Lalu Gallagher membakar hub yang masih memiliki bahan bakar untuk menghangatkan suhu di sekitar Saat lagi santai-santai mereka mendengar ada suara mendekat yang ternyata adalah Amy Gallagher kemudian memeriksanya Sistem navigasinya masih berfungsi namun chip prosesornya mengalami kerusakan Tiba-tiba Amy berubah ke mode militer Tanpa basa-basi ia langsung menyerang Gallagher Gallagher mencoba mendegat untuk mematikan Amy Namun Amy terlalu kuat dan mereka tidak mampu melawannya Setelah berhasil melukai Bursenal, Amy kabur dari sana Gallagher kemudian berkata ada kemungkinan sistemnya gak stabil saat Amy jatuh sebelumnya Serangan barusan hanyalah bagian dari program taktik militer Cepat atau lambat ia akan datang kembali untuk membunuh mereka satu per satu Sementara itu di Mars One sistem pesawat mulai kembali pulih Bowman melaporkan ke pusat kontrol kalau ia akan pulang menggunakan sistem pengapian Bowman juga berkata kalau ia tidak akan menjemput para kru yang berada di planet Mars Karena ia yakin tabung oksigen yang mereka bawa telah habis beberapa jam yang lalu Keesokan harinya mereka akhirnya menemukan rover yang mereka cari lalu memperbaiki radionya Mereka langsung mencoba menghubungi Bowman namun napaknya Bowman tidak mendengarnya dan sekarang sedang dalam persiapan pulang ke bumi Beruntung pusat kontrol memberitahu Bowman kalau ada sebuah transmisi mengarah kepadanya Transmisi tersebut menggunakan frekuensi yang digunakan 50 tahun yang lalu Tentu saja hal itu karena radio yang digunakan para kru berasal dari rover yang sudah berumur setengah abad Setelah itu Bowman langsung menyesuaikan frekuensinya kemudian berkomunikasi dengan para kru Gallagher kemudian menceritakan kondisi mereka dan semua kejadian yang mereka alami Termasuk tewasnya sentin dan sentilas yang mereka tinggalkan di lokasi pendaratan Ia berharap Bowman bisa menemukan solusi agar mereka bisa pulang ke bumi Setelah itu Bowman langsung melapor ke pusat kontrol bahwa para kru masih selamat Pusat kontrol kemudian memberitahu bahwa di planet Mars ada sebuah satelit bekas milik Rusia bernama Kosmos Satelit tersebut sudah berada di sana selama 30 tahun dan berjarak kurang lebih 100 km dari tempat mereka berada Hanya itu pilihan yang mereka punya pergi ke sana mencoba menyalakannya atau tidak sama sekali Mereka hanya punya waktu 19 jam karena Mars One telah menghabiskan banyak bahan bakar cadangan Jika lebih dari itu maka mereka tidak akan pernah bisa pulang ke bumi Mereka pun segera memulai perjalanannya dan tanpa mereka ketahui ada sekumpulan serangga diam-diam mengikuti kemana mereka pergi Beberapa jam kemudian Bowman menghubungi Gallagher yang mendapatkan informasi desain satelit kosmos dari pusat kontrol Satelit tersebut ternyata hanya muat untuk dua orang saja yang artinya salah satu dari mereka dipastikan gak bisa ikut pulang Malam hari pun tiba dan Mars One sebentar lagi akan berada di sisi gelap yang berlawanan dengan para kru Hal ini membuat mereka akan putus komunikasi untuk sementara waktu Sebelum benar-benar hilang kontak Bowman memberitahu kru kalau ada badai es mengarah ke mereka Dan meminta mereka segera mencari tempat berlindung Di tengah badai tersebut Gallagher bercerita kalau kosmos hanya muat untuk dua orang Yang meminta kedua rekannya itu naik ke kosmos sedangkan dia akan berkorban daripada mereka semua harus mati sia-sia Namun Pettinger yang sebelumnya telah membunuh Sentin tidak percaya Perasaan bersalahnya membuat ia gelisah dan berpikir bahwa mereka berdua diam-diam akan meninggalkannya Tidak terasa tiga jam pun berlalu Bowman menerima perintah dari pusat kontrol untuk segera pulang Karena sudah tiga jam lebih ia tidak ada komunikasi dengan para kru Bahan bakarnya sudah semakin menipis Selain itu kemungkinan mereka bisa bertahan di tengah badai tersebut sangatlah kecil Sementara itu di bawah badai sudah berlalu Gallagher yang ketiduran melihat kalau Pettinger sudah tidak berada di sebelahnya Bahkan ia juga membawa radio miliknya Pettinger sepertinya khawatir ditinggal sehingga ia memutuskan akan pergi sendiri Tanpa ia sadari dari kejauhan Amy itu sudah mengintai dan bersiap menyerangnya Gallagher bisa melihatnya dari layar kontrol Amy di tangannya Dan ia menyaksikan kalau Amy menyerangnya dengan brutal Gallagher dan Bursenal pun bergegas mencarinya Lalu di tengah perjalanan mereka menemukan hamparan luas tanaman ganggang Mereka pun heran kenapa hanya tumbuh di situ dan tidak terlihat tumbuh di tempat lain Gallagher begitu senang melihatnya karena sejak kecil ia tidak pernah melihat padang hijau seluas itu Tidak jauh dari tempat itu mereka menemukan Pettinger sudah tewas menggenaskan Gallagher kemudian mengambil radio miliknya dan mencoba menghubungi Bowman Namun sepertinya Bowman berada di luar jangkauan Bursenal melihat kalau tabung oksigen milik Pettinger itu ternyata masih sisa lumayan banyak Ia mencoba memotong helm yang ia pakai untuk berjaga-jaga bila mereka kehabisan oksigen Namun tanpa ia sadari ada serangga-serangga aneh keluar masuk dari dalam tubuh Pettinger Angel serangga-serangga itu langsung meletup setelah terkena percikan api Bursenal sebagai ahli biologi menyadari Sepertinya serangga-serangga itulah yang memakan habis tanaman ganggang di planet Mars Menurutnya dimana ada air dan oksigen pasti ada kehidupan Melihat bahwa serangga itu meletup saat terkena api Ia menduga bahwa serangga-serangga itu memproduksi oksigen Bursenal kemudian menangkap beberapa ekor untuk dibawa pulang Mungkin serangga ini bisa menjadi jawaban atas kelangkaan oksigen di bumi Sebelum mereka melanjutkan perjalanan Bursenal muntah darah Yang mengalami luka dalam akibat diserang Amy sebelumnya Hal itu pun menarik perhatian serangga-serangga itu kemudian mengerumbunginya Serangga itu ternyata gak hanya makan tanaman namun pemakan segala Bursenal kemudian memberikan serangga yang ia tangkap kepada Gallagher untuk dibawa pulang Lalu ia memutuskan meledakkan diri bersama serangga-serangga tersebut Beberapa saat kemudian Bowman akhirnya bisa dihubungi Gallagher berkata kalau oksigen di bawah semakin menipis Dan sepertinya ia tidak sanggup bertahan lebih lama Bowman berkata tidak alasan untuk menyerah Karena ia sudah cukup dekat dengan kosmos Gallagher pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya ia sampai ke tujuan Satelit kosmos terlihat masih berfungsi Bowman kemudian memandu Gallagher untuk mengoperasikannya Masih terdapat bahan bakar tapi sayangnya Baterainya swak dan tidak ada daya untuk menyalakannya Bowman kemudian meminta Gallagher mencari sesuatu yang bisa digunakan Akan tetapi Bowman tuh lupa kalau Gallagher saat ini berada di antah-berantah dan hanya terdapat bebatuan di sekitarnya Gallagher pun akhirnya pasrah jika ia harus mati di planet Mars Lalu ia memberitahu Bowman bahwa di planet ini tuh terdapat serangga yang menghasilkan oksigen Mereka lah yang menghancurkan hub dan memakan habis tanaman ganggang Entah bagaimana caranya mungkin serangga tersebut bisa menyelamatkan bumi Sebaiknya Bowman segera pulang dan kembali dengan beberapa orang untuk menemukan serangga tersebut Tidak ada jalan lain Bowman pun bersiap-siap untuk pulang ke bumi Di tengah keputusasaan tersebut Gallagher melihat kalau Amy mendatanginya Lalu ia ingat kalau Amy ditenagai dengan baterai bertegangan tinggi Mungkin dengan baterai Amy ia bisa menyalakan satelit tersebut Gallagher kemudian mempersiapkan jebakan lalu membiarkan Amy mendatanginya Yang menggunakan separuh bahan bakar untuk membakarnya lalu mengambil baterai miliknya Dan akhirnya satelit tersebut punya cukup daya untuk dinyalakan Sesaat kemudian Gallagher langsung meluncur ke angkasa Untungnya Bowman masih berada di orbit kemudian menjemputnya Gallagher pingsan karena kehabisan oksigen dan tekanan tinggi akibat peluncuran Namun ia masih bisa diselamatkan Setelah itu mereka berdua pulang ke bumi Gallagher kemudian menunjukkan kepada Bowman serangga yang dimaksud Jika mereka bisa menelitinya dan mengembang biakan di bumi Maka dalam beberapa tahun oksigen di bumi akan pulih kembali Dan akhirnya film pun selesai Itulah alur film Red Planet Terima kasih sudah menonton Sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video